Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Sanggau Paulus Hadi saat menyerahkan SK Bupati Sanggau tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak Sub-Suku Dayak Sami dan Suku Dayak Mayo di Dusun Kadak, Desa Upe, Kecamatan Bonti, selasa 13 April 2021. Ia mengatakan hingga kini sudah ada delapan wilayah masyarakat hukum adat di Sanggau yang tersebar di 12 desa di Kabupaten Sanggau. Pendetapan masyarakat hukum adat ini yang kedelapan. Kita sudah menetapkan ada delapan wilayah ketemengungan yang kita tetapkan sebagai masyarakat hukum adat. Dan Mayo dengan Sami ini berarti yang ketujuh dengan yang kedelapan. Sementara itu Ketua Konsorsium Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Sanggau Skadau, Vincentius Permi, mengapresiasi Pemkap Sanggau karena sudah menyerahkan delapan SK tentang penetapan wilayah masyarakat hukum adat. Ia berharap kepada Pemkap Sanggau agar tetap konsisten dalam memberikan perhatian perlindungan hak hukum adat setempat. Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah desa setempat agar sejalan dengan Pemkap Sanggau sehingga masyarakat yang berada di wilayah hukum adat bisa merasakan kehadiran negara di wilayah mereka masing-masing. Ketua Konsorsium Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Sanggau Kesempatan ini kita berterima kasih dengan Bupati Sanggau, Bapak Paulus Saini. Karena Sanggau ini adalah satu-satunya perubatan di Kalbar yang telah mengakui delapan komunitas masyarakat adat. Dari delapan itu terdiri dari 12 desa. Nah harapan kita dengan pengakuan masyarakat hukum adat ini, maka pemerintah daerah konsisten memberikan perhatian, perlindungan akan hak-hak masyarakat hukum adat setempat. Nah ini juga kita mau agar pemerintah desa juga sejalan dengan pemerintah daerah sehingga nanti masyarakat adat betul-betul merasa kehadiran negara di dalam sendi-sendi kehidupannya karena itu adalah hak mereka sebagai masyarakat adat yang telah diakui oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Sanggau, Kontributor Wai TV, Bobir Yanto, mewartakan.